Kita juga tersedia dengan DP mulai dari 10% Untuk yang sebelah saya ini Suzuki R3 DP mulai dari 5 jutaan aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Terima kasih sudah klik video ini Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan Dimudahkan dalam segala aktivitasnya Dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras Channel yang melahsikan info seputar otomotif Hari ini kembali saya berkunjung di salah satu showroom Suzuki Dan kembali lagi kita berada di Suzuki Fatmawati ya Dan kali ini kita bersama Mas Rio nih Salah satu sales marketing dari Suzuki Fatmawati Nah buat Mas Rio boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Adipras Halo teman-teman Kacamata Adipras Perkenalkan saya Rio Marketing dari Suzuki Fatmawati Jika kalian ingin membeli mobil Suzuki terbaru nih Bisa hubungi Rio di nomor 0815-1017-1748 Untuk showroom kita alamatnya di Jalan RS Fatmawati Nomor 123 Cilandak, Jakarta Selatan Di Suzuki Fatmawati selain melakukan penjualan mobil baru Di sini juga kita bisa menerima servis dan penjualan spare part Nah jika Bapak Ibu yang sudah memiliki mobil Suzuki yang sebelumnya Bisa Rio bantu untuk booking servis Saya nunggu-nunggu promo Suzuki ini Ada promo apa nih untuk teman-teman Kacamata Adipras? Nah Mas Pras gini Untuk promo nih untuk pemilihan cash atau kredit Kita bisa atau Rio bisa memberikan harga-harga terbaik Atau diskon-diskon terbaik nih Contohnya di sebelah saya ini ada Suzuki R3 Rio bisa kasih diskon di Rp30 jutaan plus-plus Ada juga Grand Vitara Itu bisa diskon di Rp20 jutaan plus-plus Baleno bisa diskon di Rp20 jutaan plus-plus Dan Espresso bisa di Rp20 jutaan plus-plus juga Dan juga nih yang spesial lagi Kita juga ada SL7 Hybrid Nah diskonnya bisa sampai Rp30 jutaan plus-plus juga Untuk yang kedua kita juga tersedia dengan DP mulai dari 10% Untuk yang sebelah saya ini Suzuki R3 DP mulai dari Rp5 jutaan aja Untuk Grand Vitara DP mulai dari Rp35 jutaan aja nih Serta juga SL7 DP mulai Rp6 jutaan aja Serta pickup DP mulai dari Rp5 jutaan aja Untuk yang ketiga kita juga tersedia angsuran yang super ringan nih Mulai dari Rp2 jutaan aja Bapak Ibu sudah bisa bawa pulang mobil Suzuki terbaru Yang keempat kita juga ada bunga 0% Untuk pembelian tenor dengan 1 tahun Nah jika untuk teman-teman nih Yang juga ingin angsurannya ringan Kita juga tersedia sampai tenor 8 tahun Yang kelima kita juga ada program tukar tambah Jika Bapak Ibu ingin menukar mobil Lamanya ke Suzuki yang baru Bisa hubungin Rio Rio pastikan akan mendapatkan penawaran harga yang tinggi dan terbaik Serta untuk mobil Suzuki yang barunya Rio akan kasih ekstra cashback ke Bapak Ibu sekalian Yang terakhir kita juga ada paket servis gratis selama 50.000 km atau 3 tahun Itu meliputi oli, jasa, dan spare part Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu nggak usah khawatir karena itu free semuanya Nah tadi promonya menarik sekali ya Jadi lengkap banget mulai dari diskonya disebutkan semuanya tadi ya Kemudian ada DP ringan cukup 5 jutaan aja Lalu ada angsuran ringan mulai dari 2 jutaan Ada bunga 0% juga Ada program tukar tambah juga Plus terakhir juga biaya servisnya gratis Kalau beli R3 dan XL7 ya Jadi nggak perlu pikirin biaya servis lagi Selama pakai mobil R3 ini gitu Nah kalau buat teman-teman yang pengen nyobain dulu gitu Mas sebelum membeli Nah ini bisa juga untuk test tripnya Bisa banget Mas Price Nah jika konsumen nggak sempat datang ke showroom nih Rio juga nanti akan siapkan unit test tripnya dibawa langsung ke rumah Bapak Ibu sekalian Jadi fleksibel ya Kalau mau test trip yang penting hubungi Mas Rio Kalau nggak sempat ke showroom nanti Mas Rio datang ke rumah customer gitu ya Jadi gratis juga ya Jadi teman-teman yang mau test trip juga cukup simple ya Kalau nggak sempat ke showroom nanti Mas Rio yang bisa ke rumah juga gitu Jadi langsung aja nggak usah ragu lagi Promonya menarik Kemudian bisa test trip gratis Ada bengkel juga Pokoknya cari info seputar Suzuki bisa langsung hubungi Mas Rio Nomornya ada di bawah Nah pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit Kali ini kita akan membongkar Suzuki All New R3 GX Manual 2023 Yang merupakan tipe terlarisnya Kira-kira seperti apa spek dan juga fitur-fitur lengkapnya Untuk itu tanpa panjang lebar lagi Langsung aja kita bongkar Lebih dalam Nah sebelum kita bongkar Untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Suzuki All New R3 ini Ataupun Suzuki tipe-tipe lainnya Langsung aja cek di kolom deskripsi ya Slik judulnya di bawahnya sudah ada harga lengkap Suzuki di bulan ini Oke kita mulai bongkar ya Kita lihat tampilannya terlebih dahulu Di sini untuk grid ornamentnya Dia modelnya honeycomb Di finishing warna black glossy berpadu warna krom ya Dan ada list warna krom di bagian atas dan bawahnya Serta dilengkapi dengan logo Suzuki berwarna krom juga Lalu untuk detail dari lampunya Untuk lampu utamanya dia menggunakan lampu proyektor ya Masih halogen Dan untuk lampu senjanya juga masih Bolam halogen berwarna kuning Dan untuk lampu senjanya juga masih bolam halogen Lalu di bagian bawah Di sini dilengkapi dengan fog lamp Dengan bolam halogen juga ya Dengan cover berwarna Black Dove Dan kita lihat untuk bagian Bumper bawahnya di sini Di finishing full Warna body ya Dan di tengahnya ada gisi-gisi terbuka Yang di finishing warna black dove Dan ini adalah tampak seluruhan Dan eksterior wajah depan dari All new R3 tipe GX 2023 Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya Untuk mesin dari Suzuki All new R3 GX ini Sudah dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOAC Dengan teknologi VVT Plus tambahan lithium ion dan ESG Atau sistem smart hybrid ya Jadi sudah dilengkapi dengan mesin hybrid 1500 cc Dengan tenaga 104.7 PS pada 6000 rpm Dan torsi maksimal 138 Nm pada 4400 rpm Dan dengan adanya smart hybrid ini Tentunya berkendara dengan R3 GX ini Tentunya akan lebih irit Plus juga lebih ramah lingkungan Dan kita lihat di sini Pada kamp mesinnya juga sudah dilengkapi Dengan perdam pada kamp mesinnya Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya Kita mulai dari kaki-kakinya di sini untuk R3 GX Dilengkapi dengan velg R15 Warna tuton polis dengan profil band 185.65 Rim depan sudah cakram Sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan VSC Lalu di atas roda Di plat bodi kanan kirinya Di sini ada emblem VVT ya Yang menunjukkan teknologi mesinnya Dan kita lihat untuk spionnya Ini untuk covernya di finishing warna bodi ya Ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik Dan sudah bisa dilipat buka otomatis Lalu untuk handle pintunya Ini menariknya sudah model tarik Dan juga di finishing warna krom ya Jadi tampak elegan Plus sudah ada tombol akses smart entry-nya Karena kucinya sudah kiles Begitu pula dengan handle pintu belakangnya Juga dia model tarik warna krom juga Dan kita lihat untuk roda belakangnya Ini secara ukuran velg dan ban Tentunya sama dengan depannya ya Tapi untuk roda belakangnya ini Masih menggunakan rem yang masih tromol Dan ini adalah tampak seluruhan Eksterior samping dari Suzuki All New R3 GX Manual 2023 Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya Dari atas di sini untuk yang tipe GX Belum dilengkapi dengan root spoiler ya Jadi gundul kayak gini Tapi sudah ada stop lamp di tengahnya ya Dan menariknya untuk kacanya Dia sudah defogger Jadi ada garis-garis anti embunnya Plus ada wiper belakang juga Dan di bagian tengah Di sini juga ada list berwarna krom Modelnya horizontal ya Menibulkan kesan elegan Plus ada logo Suzuki berwarna krom juga Dan untuk yang tipe GX Di sini dia sayangnya Belum dilengkapi dengan kamera belakang ya Jadi untuk keamanan saat mundur Itu hanya dilengkapi dengan Dua titik parkir sensor aja Yang ada di bumper tengahnya Dan kita lihat detail dari lampunya Ini untuk lampu belakangnya Dan lampu remnya sudah LED ya Tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya Masih bolam halogen juga Lalu di bawah lampu sebelah kanan Dia ada emblem hybrid Yang menunjukkan Mesinnya berteknologi hybrid Dan di sebelah kirinya Dia ada emblem R3 berwarna krom Lalu kita lihat Untuk di bagian bumper Bawahnya Kanan kirinya sudah dilengkapi Dengan lampu reflektor ya Kanan dan kiri Untuk keamanan di malam hari tentunya Dan ini adalah tampak keseluruhan Eksterior belakang Dari Suzuki All New R3 GX Manual 2023 Untuk kuncinya Untuk R3 GX Ini sudah kiles atau semati ya Modelnya remote Kecil mungil kayak gini ya Di belakangnya juga ada aksen Suzuki berwarna krom Serta ada aksen warna biru Untuk menunjukkan Mesin hybridnya Lalu disini Ada tombol lock dan unlock aja ya Jadi saat kita lock Atau kita kunci Menariknya Sepianya langsung terlipat ya Tapi kalau kita unlock Atau kita buka kuncinya Dia nggak langsung membuka Tapi nanti pas kita nyalakan mesinnya Dia membuka otomatis juga Jadi sudah Autoretic table Jadi karena ini sudah kiles Sebenarnya teman-teman Kalau mau masuk Nggak perlu Keluarin kunci ya Cukup kantongin Atau bawa di tas Disini ada tombol ya Kita cukup tekan disini Ini kita sudah bisa Membuka lock dari pintu-pintunya Oke kita buka Kita lihat interior dalamnya Untuk dolar rimnya Kita lihat disini Didominasi warna hitam ya Dan bagian atas Disini ada Ornamen Berwarna wooden panel Atau motif kayu ya Berwarna coklat-coklat gitu Kemudian pada armrestnya Di bagian sini Juga sudah ada lapisan Soft touch ya Bahan fabric Dengan motif-motif wajik Lalu ada laci kecil disini Kemudian disini ada Pengaturan power window-nya Ada central lock Dan pengaturan Untuk kaca spionnya ya Termasuk untuk melipat spion Dan untuk handle pintunya Juga sudah dilapis krom ya Disini Dan di bawah disini Tentunya ada speaker ya Untuk pintu kanan-kirinya Serta ada cup holder Dan ada door pocket Kita masuk ke dalam Di dalam untuk nuansa dashboardnya Ini dari kanan ke kiri Juga didominasi warna hitam ya Dengan motif-motif wooden panel Juga di bagian tengahnya Di kanan ini Ada kesisi AC Juga full warna hitam Hanya ada list krom kecil ya Di bagian tengahnya Dan di bawahnya Juga ada lapisan wooden panel juga Jadi menimbulkan kesan elegan Lalu yang menarik Untuk menyalakan mesin Sudah smart bottom ya Karena kuncinya sudah kilas Jadi tekan tombol ini aja Untuk menyalakan mesin Dan di bawahnya Disini tombol-tombol juga lumayan Karena ada tombol VSC Untuk parkir asis Dan ada idling stop juga ya Jadi tentunya BBM akan lebih irit juga Dengan adanya idling stop ini Di bawah sini ada laci kecil ya Untuk penyimpanan Lumayan Dan di bawah tentunya ada gas Rim dan kopling Karena yang kita bongkar adalah Yang manualnya Dan kita lihat Untuk bahan joknya Disini masih bahan full Fabric ya Warna hitam Dengan motif garis-garis Di bagian tengahnya Untuk pengaturan sandaranya Disini masih manual Dan sudah ada pengaturan Untuk ketinggian jok juga ya Tapi masih manual juga Dan untuk maju-mudurnya Juga masih manual Untuk setirnya Ini modelnya Tiga spoke ya Dan menariknya Sudah dilapis kulit Dan ada wooden panel juga Di bagian bawahnya Jadi kelihatan elegan Plus ada aksen-aksen silver juga ya Di kanan kirinya Dan di tengahnya Linggaran warna silver Serta di tengah Juga ada logo Suzuki Berwarna chrome Dan sudah dilengkapi Dengan airbag Untuk pengemudi Di bagian kanan Menariknya sudah dilengkapi Dengan tombol-tombol Untuk pengaturan cruise control ya Jadi ini sudah ada Cruise controlnya Jadi kalau jalanan lagi kosong Kita bisa tekan cruise controlnya Lalu kita tidak perlu Injek gas lagi gitu ya Jadi nanti mobil Akan melaju Sesuai dengan kecepatan Yang sudah kita setting Dan di kirinya Di sini juga ada tombol-tombol Untuk pengaturan Head unit audionya ya Dan di bawahnya Juga ada untuk Mengangkat telepon Dan ada untuk Koneksi ke bluetoothnya Dan untuk setirnya ini Dia juga bisa diatur ya Jadi sudah bisa naik turun Tapi dia belum bisa Maju mundur ya Jadi baru tilt Belum teleskopik Lalu di belakang setir Sebelah kanan Ada saksara untuk Menyakkan lampu-lampunya Dan menariknya Sudah ada pilihan autonya Dan di kiri Dia ada saksara untuk Menyakkan weper depan Dan belakangnya Untuk menyalakan mesin Karena sudah start engine Jadi cukup injak kopling Lalu tekan smart engine-nya ya Tombolnya di sebelah kanan Kita menyalakan Nah kita lihat Tampilan speedometernya ya Ada animasi Suzuki Di bagian tengahnya Saat dinyalakan mesinnya ya Dan untuk di tengahnya ini Untuk MID-nya juga Sudah full TFT Jadi sudah lumayan ya Infonya juga cukup lengkap Di sini juga ada suhu Ada jam digital Kemudian juga ada Tip A3B gitu ya Kemudian ada Full torsi dan Tenaganya juga Kemudian ada Untuk indikator Motor listriknya ya Kemudian informasi Informasi standar ya Seperti kecepatan Rata-rata Bahan bakar Dan lain-lain ya Dan untuk kecepatannya Di sebelah kanan ya Modelnya masih jarum Lengkap dengan indikator BBM Dan di kiri Untuk RPM-nya Di tengah Di sini sudah lengkapi Dengan head unit touchscreen ya Dan kita lihat Fitur-fiturnya Di sini juga ada Untuk Aux In Bluetooth Music Ada Care Beat Link Atau koneksi Mirroring ke handphone Kemudian pengaturan nada Di sini ada Fitur pengaturannya Radio Untuk koneksi ke telepon Juga bisa Ada USB foto ya Kemudian USB musik Dan USB video Jadi cukup Lumayan juga ya Sudah bisa Mirroring juga Tapi sayangnya Kalau dirubah ke R Atau mundur Untuk yang GX ini Belum dilengkapi Dengan kamera belakang ya Jadi tampilannya Nggak bisa menampilkan Tangkapan kamera Gitu aja yang Perkurangannya Dan secara fitur sih Sebenarnya sudah cukup lumayan Kemudian Di bagian tengah Di sini untuk Kisi-isi Utamanya ada dua ya Kanan-kiri Dari head unitnya Dan di sebelah kiri Dia seolah-olah Menyambung hingga Ke kisi-isi Sebelah kiri ya Jadi modelnya Garis-garis Berwarna hitam Dan kelihatan Tampilannya itu Kelihatan klasik Gitu ya Dan di bagian tengah Di bawah ini Juga ada lapisan Wooden panel Yang menyambung juga Sampai di kiri ya Jadi kinlook Sampai ke Bagian door trim Depannya Jadi Kayak menyambung Gitu ya Dan di tengah ini Dia juga ada Tombol untuk menyiapkan Lampu hazardnya Standar ya Dan menariknya Untuk pengaturan ACnya Disini juga sudah digital ya Ada putaran Untuk pengaturan suhunya Termasuk pemanasnya Dan di kiri Untuk pengaturan Kipasnya ya Ada tombol Rear defugger Dan front defugger Supaya kaca depan Dan belakangnya Agak mudah berembun Dan disini juga ada Mode arah semburannya Jadi bisa diatur Arah ke badan Badan ke kaki juga Gitu ya Sesuai dengan kebutuhan Lalu ada pilihan auto juga ya Jadi sudah auto climate Dan ada AC Dan tombol offnya disini Serta untuk sirkulasi udaranya Juga bisa dipilih Untuk berotasi di dalam aja Atau dari luar ke dalam Juga bisa Jadi sesuai kebutuhan juga Dan secara keseluruhan Untuk tampilan dari Dashboardnya Atau center clusternya Ini memang Terlihat cukup Elegan gitu ya Dengan ornamen-ornamen Warna wooden panel juga Di bawah sini Di bawah sini Dia juga ada Port USB Dan untuk iPod ya Jadi untuk colok ke Head unitnya dari sini Bisa untuk ngecas juga Plus disini juga ada Power Outlet 12V ya Untuk ngecas juga Dan ada laci terbuka disini Dan ada 2 cup holder ya Dan ini menariknya Dia koneksinya bisa Ada Aliran AC disini ya Jadi kalau kita Naruh botol minum disini Minumannya tentunya Akan sejuk Karena ada udara AC Yang keluar dari sini Untuk tuas transmisinya Modelnya seperti ini ya Untuk manualnya 5 percepatan Di bagian atas Di finishing warna Black Glossy Setelah ada lingkaran Warna kromnya ya Dan di bawah juga Dilapis kulit juga Dan ini Full dia warna hitam ya Yang menyambung ke depan Tanpa aksen-aksen Krom-krom gitu ya Dan untuk model Rem tangannya Juga masih model tarik Lengkap dengan Tombol berwarna krom ya Dan disini juga Nggak ada console box ya Untuk yang tipe GX ya Jadi hanya ada Power Outlet di belakang sini Untuk colokan Di baris keduanya Kemudian di depan sini Juga ada laci utama Yang cukup besar ya Untuk penyimpanan Tentunya cukup lumayan Dan di atas tadi ya Jadi ada lapisan Wooden panel Yang menyambung ke tengah Plus kisiasinya Juga menyambung Dari kiri sampai ke tengah Dengan list-list warna Krom yang kecil Di tengahnya ya Dan menariknya Disini juga ada airbag Tentunya ya Untuk penumpang depan Karena sudah ada dual airbag Lalu di atas plafonnya Standar ya Dilengkapi dengan sunvisor Disini ada kaca juga Tapi nggak ada lampu tambahannya ya Dan di kiri Dia juga ada pegangan Tantangan untuk penumpang depannya Yang sudah retrek juga Kemudian di tengah Disini juga ada lampu cabinnya Tapi ini masih warna kuning ya Masih standar Begitu pula Dengan spionnya Juga masih standar juga Lalu disini Dia juga ada sunvisor ya Di bagian driver Tanpa kaca dan lampu Kemudian untuk Joknya juga Tentunya sudah ada seatbelt ya Dengan 3 titik penguncian Di bagian driver Begitu pula Dengan penumpang depannya Juga sudah 3 titik penguncian ya Yang tentunya Sudah ada teknologi Protensional dan Force limiter Untuk keamanannya Lalu di atas jok juga ada headrest ya Standar Kanan kiri ya Dan ini sudah adjustable Atau sudah bisa dibongkar pasang Sekarang kita bongkar Untuk interior baris keduanya ya Kita buka Kita lihat Untuk door trim baris keduanya Sama dengan depannya ya Bedanya dia polos Warna hitam semuanya Tanpa aksen Warna wooden panel ya Untuk armrestnya juga sama Dilapis bahan fabric ya Dengan motif wajik-wajik Ada laci juga Di bagian atas ini Serta ada tombol Untuk pengaturan power window juga Lalu untuk idle pintunya juga Sudah dilapis krom Dan di bawah juga Masih ada speaker ya Tentunya untuk pintu kanan kiri juga Ada cup holder Dan ada door pocket Kita masuk ke dalam Nah sekarang kita sudah berada Di interior baris kedua Dari Suzuki Aldo R3 GX manual ya Sarawang cabin ini Lumayan lega gitu ya Mobil 3 baris Low MBV gitu Kita lihat Lutut saya dengan depannya Ini masih longgar ya Masih cukup jauh Dan untuk headroomnya Dengan tinggi saya 167 Ini juga platformnya masih tinggi ya Jadi masih 10 jari lebih Bahkan gitu ya Dan menariknya Di kanan kirinya Di sini juga ada pegangan tangan Yang sudah retract ya Lalu di depan sini Dia juga ada AC double blowernya ya Ada 4 blower Dengan pengaturannya Di sebelah kanannya Dan di bagian tengah sini Dia juga dilengkapi Dengan lampu cabin ya Ini kayak depannya Dia masih warna kuning juga ya Kemudian pada joknya Juga sudah dilengkapi Dengan seatbelt ya Di baris keduanya ini Untuk kanan kirinya 3 titik penguncian ya Tapi sayangnya Untuk tengahnya Dia untuk R3 Hanya 2 titik penguncian aja ya Dan di bagian atas Di sini juga ada headrest ya Kanan kiri aja Sudah aja stable Tapi tengahnya Nggak ada headrest Jadi hanya ada 2 aja Di baris keduanya Dan di sini Menariknya Bisa jadi armrest juga ya Ini cukup tinggi Dan cukup nyaman juga Untuk armrest Kalau lagi berdua Atau sendiri Tentunya akan menambah kenyamanan Gitu ya Dan di sini Juga dia ada isofix juga ya Pada jog-jognya Kanan kiri Dan di bagian depan sini Dia juga ada kantong-kantong ya Kanan dan kiri Dan di bawah Di sini nggak ada laci-laci lagi Hanya ada Power out ride tadi ya Yang kita tunjukin Dari depan tadi Sekarang kita masuk ke baris ketiganya Untuk masuk ke baris ketiga Kita perlu lipat jog baris keduanya ya Pelipatannya ini cukup Dimiringin sandaranya Lalu didorong ke depan ya Tapi jangan khawatir Karena ini aksesnya juga Masih luas ya Walaupun nggak dilipat full gitu Oke kita masuk ke dalam ya Nah kalau di dalam Kalau posisinya seperti ini Ini agak kurang nyaman ya Jadi kita perlu Miringin sandaranya Atau kita reclining Nah ini Lumayan ya Untuk kemiringannya lumayan nyaman Dan di sini kita lihat ya Ini jaraknya agak sedikit memang Tapi karena di depannya masih jauh Kita bisa bagi nih Jadi kita majuin sedikit Di sana juga masih longgar Supaya di sininya jadi longgar juga gitu ya Dan menariknya Di bagian baris ketiganya ini Dia tetap ada headrest juga ya Kanan-kiri Ada dua Sudah adjustable ya Kemudian di sini juga ada Seat belt Dengan tiga titik pengucian juga ya Lalu juga ada Console box ya Kanan dan kiri Untuk penyimpanan botol minum gitu ya Tapi untuk yang GX Dia belum dilengkapi dengan power outred Di area baris ketiganya ini Tapi di bagian plafonnya Di atas kanan-kiri Masih ada pegangan tangan juga ya Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya Untuk menggugah bagasi ini masih manual ya Jadi angkat dari belakang kayak gini Dan kita lihat Space bagasinya ini cukup lumayan ya Mobil tiga baris Tapi cukup terbilang lebih besar nih Daripada beberapa kompotitornya Cukup lebih gede gitu ya Dan di sini menariknya Untuk penyimpanan dari toolkit dan donkraknya Dia disimpan di sini juga Jadi praktis ada donkrak Dan toolkit standarnya Disimpan di sini ya Kita tutup Nah kalau teman-teman Perlu bagasi yang lebih luas lagi Ini teman-teman bisa lipat Jok baris ketiganya juga ya Pelipatannya juga cukup simpel Tinggal dorong ke depan sini Ini sudah hampir rata dengan lantai ya Dan kalau perlu lebih besar lagi Bisa dua-duanya dilipat juga ya Jadi bisa setengah-setengah Ataupun dua-duanya kayak gini ya Jadi bagasinya tentunya Lebih luas lagi kalau kita butuhkan Dan menariknya Di bawah karpetnya ini Karpetnya cukup tebal ya Dan kalau dibuka Di sini juga ada tempat penyimpanan Yang cukup besar juga Untuk barang-barang kecil Tentunya akan praktis disimpan di sini Oke kita tutup Jadi seperti ini aja Untuk pembahasan bagasinya Nah tadi kita sudah membongkar spek Dan juga fitur-fitur lengkap Dari Suzuki All New R3 GX Hybrid 2023 Buat teman-teman yang berminat Untuk memiliki Suzuki R3 ini Ataupun Suzuki tipe-tipe lainnya Langsung aja Jangan suka-suka Boleh tanya-tanya dulu Ke Mas Rio juga ya Ada masalah apa Mau dihitungin kredit Juga langsung diselesaikan Sama Mas Rio Nomornya ada di bawah Nah sampai di sini dulu Untuk video kali ini Jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk share video ini Lalu dukung channel ini Dengan cara klik tombol like Klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman selalu dapat notifikasi Video-video terbaru Dari Kacamata DPRAS Segala konten dan isi dari video ini Merupakan sudut pandang Dari Kacamata DPRAS Jika ada kurang salah Mohon dimaafkan Dan silahkan berikan masukan Di kolom komentar Saya Andi Pras Saya Rio Pamit untuk diri Sampai ketemu di video-video yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!